Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas tentang USFDA Guidance dimana yang akan dijelaskan terkait dengan identifikasi identifikasi bahaya untuk produk perikanan berdasarkan analisa dari USFDA Fish and Fishery Product Hazard Control Guidance 4th Edition edisi bulan atau issue atau bulan Maret 2020 jadi ini terbit yang terbaru yang kemudian saya samberikan beberapa perubahan dan beberapa persaratan yang kemudian nanti harus diikuti atau diaplikasikan gitu ya yang akan dibahas adalah pertama kontennya tidak sampai ke bagaimana kemudian membuat CCP atau training hasa pada umumnya karena yang akan dibahas lebih concern terhadap bahayanya terhadap hazard identificationnya karena ini yang menjadi paling krusial ketika kita membuat atau merancang bangun hasap jadi seringkali pada saat saya audit pun melihat identifikasi bahaya itu biasanya karena referensi tetapi kadang-kadang tidak mengacu ke aturan atau tidak mengacu ke guidance yang sudah sebetulnya sudah sangat clear gitu ya sehingga akan ada beberapa bias atau akan ada beberapa kesalahan ketika nanti kita menentukan bahaya yang signifikan dilanjutkan untuk menentukan CCP karena teman-teman pasti sudah hafal betul ada 12 langkah dan 7 prinsip hasap prinsip pertama yang harus kita lakukan adalah atau langkah ke-6 dari 12 langkah adalah prinsip pertama langkah ke-6 berkaitan dengan mengidentifikasi bahaya potensial nah ini yang akan kita bahas dalam rangka identifikasi bahaya potensial tersebut kemudian ada beberapa guidance FDA membuat guidance guidance itu berarti panduan dimana panduan ini kemudian akan menjadi acuan yang kemudian bisa diadopsi atau bahkan kemudian kita tidak perlu repot-repot lagi mencari apa ya bahayanya karena kita tinggal mengadopsi apa yang sudah ditetapkan gitu terutama kalau teman-teman atau bapak ibu kemudian mengekspor produknya mayoritas ke Amerika gitu ya yang pertama kita bahas seafood safety hazard kemudian micro biological hazard chemical hazard, physical hazard allergen dan nanti bahaya potensi yang lain yang mungkin akan terjadi di perusahaan perikanan jadi terutama di UP baik menengah baik kecil menengah maupun yang besar jadi semua resiko bahayanya sama nah ini bukunya jadi teman-teman sudah bisa download sebetulnya bukunya gratis ada di websitenya FDA ya Fish and Fishery Product Hazard and Control Guidance 4th Edition March 2020 jadi 4th Edition ini revisi pertama atau revisi nolnya itu ada di bulan April 2011 ya kemudian ada revisi-revisi selanjutan terakhir Agustus 2019 dan saat ini bulan Maret 2020 diluncurkan revisi terbaru ya ada beberapa penambahan di situ yang sebetulnya tidak mayor atau penambahannya hanya kecil tetapi cukup signifikan untuk bisa dijadikan sebagai acuan oke sebelum itu saya akan jelaskan dulu bahwa referensi presentasi saya ini berdasarkan dari Hazard Analysis and Critical Control Point Training Curriculum atau training HACCP Curriculum edisi bulan Mei 2017 termasuk diantaranya perubahan di tahun 2019 yang didevelop oleh National Seafood HACCP Alliance jadi yang didevelop oleh HACCP Alliance di National Seafood Amerika jadi maksudnya bukan asumsi tetapi ini merupakan referensi yang saya pakai dalam menyusun presentasi ini oke kalau kita bicara tentang seafood safety hazard maka ada kaitannya sangat erat dengan bahaya bahaya keamanan pangan seafood safety ya kalau biasanya food safety karena ini spesifik ke produk perikanan seafood maka ini yang harus kita kendalikan kemungkinan dampaknya yang terjadi kalau kita tidak punya pengendalian yang tepat ya dari sekian banyak tahapan tahapan-tahapan-tahapan yang nanti dilakukan di proses pengolahan atau di UPI dari mulai kapal sampai budidaya sampai kemudian barang tersebut siap diekspor maka ada beberapa item yang harus kita kendalikan karena sekali lagi kita dealing dengan bahaya bahaya ini berarti berkaitan sama human health bahaya ini berkaitan dengan foodborne illness atau penyakit yang ditimbulkan karena makanan yang kita makan termasuk ikan dan olahannya yang bisa berakibat kerugian bagi tubuh kita atau tubuh konsumen yang akan mengkonsumsinya maka kalau kita kemudian acu dari undang-undang pangan tahun 2012 undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jadi teman-teman kan kita di Indonesia kita harus juga paling tidak ya memahami atau mengetahui ada beberapa aturan main aturan main yang salah satu yang paling utama selain undang-undang dasar adalah undang-undang di bawahnya nah tentang pangan sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 18 tahun 2012 yang bunyinya adalah keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari resiko cemaran biologi cemaran kimia dan benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat dan aman untuk dikonsumsi artinya disini sangat relevan dengan apa yang diekspektasikan oleh beberapa standar maupun yang diharapkan oleh US FDA guidelines bahwa bahaya dikatakan sebagai biological, chemical, physical agent that is reasonably likely to occur to cause illness or injury in the absence of appropriate control jadi kalau tidak ada pengendalian yang tepat bisa menyebabkan illness, sakit bisa menyebabkan injury dan beberapa kondisi-kondisi yang tidak diharapkan yang mungkin bisa menyebabkan kontaminasi baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja bisa berkaitan sama insect bisa berkaitan dengan rambut spoilage, busuk gitu ya kemudian berkaitan dengan fraud atau seafood fraud nanti akan kita bahas dan berkaitan dengan regulasi yang lain yang mungkin tidak langsung terhadap keamanan tangan nah, bicara tentang food safety memang banyak item banyak ragam gitu ya disini ada allergen ada GMO genetically modified organism ada pesticide risk ada physical hazard risk ada intoxikasi ada infeksi mikotoxin macem-macem ya dan ini semua yang nanti beresiko terhadap konsumen pada akhirnya sehingga itulah kenapa akhirnya hasap hadir sebagai langkah prevention sebagai langkah pencegahan untuk mencegah bahaya-bahaya tersebut muncul kemudian ada di dalam makanan terutama seafood dan terkonsumsi oleh manusia sehingga manusia yang memakan makanan tersebut akhirnya sakit itu yang dikategorikan sebagai foodborne illness kesakitan atau penyakit yang ditimbulkan akibat makanan itulah yang harus kita cegah sebagai produsen pangan sebagai produsen perikanan kita punya tanggung jawab loh untuk menjamin resiko tersebut tidak terjadi nah kita fokus sekarang tentang bahaya dalam ilmu hasap bahaya itu merupakan kita bagi sumbernya dulu sebelum ke jenisnya ya sumber bahaya kita harus pahami dulu bahwa kemungkinan bahaya ini muncul pemakanan itu pertama dari bahan bakunya dulu sebetulnya dari resiko bahan bakunya sudah ada resiko bahaya tersebut baru nanti kita lihat resiko bahaya selama proses produksi selama penanganan baik dari penanganan di kapal penanganan di tingkat pengepul penanganan di tingkat apa namanya pabrik ya penanganan di tingkat distribusi dan sampai dia jatuh ke tangan konsumen gitu sehingga dengan kondisi ini maka kalau kita membedakan ada dua komponen utama bahaya asalnya atau source of hazard sumber pertama dari bahan baku sumber pertama kedua adalah selama proses produksi sehingga ini nanti pengendaliannya akan ada strategi yang berbeda bagaimana cara kontrol gitu ya itu juga relevan dengan apa yang kemudian US FDA tekankan bahwa bahaya ini akhirnya menjadi dibedakan menjadi dua yang berasal dari bahan baku disebut dengan species related hazard bahaya yang terkait dari speciesnya bahaya yang unik yang mungkin hanya ada di beberapa species tertentu ikan kerang dan setiap species ini atau setiap jenis ini juga mungkin memiliki potensi bahaya keamanan yang lebih spesifik yang berbeda dengan bahaya yang umumnya atau yang diakibatkan oleh faktor lain jadi bahan bakunya ikannya itu sendiri sudah mengandung resiko bahaya itu yang disebut dengan species related hazard yang kedua adalah proses related hazard artinya bahaya ini berpotensi muncul dari proses produksinya dan mungkin saat produksi dimulai penerimaan bahan baku kemudian proses awal preproses proses utama pengemasan sampai kemudian produk tersebut akan di delivery di loading atau dimasukkan ke kontainer untuk stuffing atau untuk shipping gitu ya maka disitu mungkin ada bahaya-bahaya yang lain yang muncul jadi ini akhirnya strategi yang akan kita kendalikan ada dua strategi pemilihan bahan baku dan pengendalian selama proses dan ini yang dimention oleh US FDA bahwa ada dua tipe species related hazard dan proses related hazard kita bahas satu-satu species related hazard sumber bahaya terkait species bahan baku nah ada beberapa jenis yang pertama patogenis patogenis ini adalah bakteri yang berbahaya yang bisa menyebabkan orang sakit bakteri patogen bakteri nakal atau kuman yang nakal kalau gampang parasit parasit ini bukan film Korea tetapi parasit ini adalah sesuatu yang kemudian menempel pada inangnya dan merugikan kemudian ada natural toxin racun yang memang alami ada dalam species tersebut kemudian skombrotoxin atau histamine ada lingkungan kontaminasi dari lingkungan environmental chemical kontaminan bahaya kimia yang berasal dari lingkungan dan ada aquaculture drugs atau bahaya yang timbul karena aktivitas budidaya kita bedah satu-satu kategori species related hazard ini menurut US FDA kemudian dibagi dua lagi yang pertama species yang disebut dengan vertebrata species ikan atau species biota laut atau species perikanan yang bertulang belakang dan invertebrata species yang tidak bertulang belakang nanti banyak contohnya misalkan cumi gurita itu tidak bertulang belakang udang ikan-ikanan yang lainnya masuk kategori vertebrate species nah ini contoh yang ada di chapter 3 tabel 32 halaman 3.35 oke saya coba share dulu dokumen yang dari FDA ya bukunya ya jadi bukunya Bapak Ibu bisa lihat di sini ini bukunya bukunya seperti ini kemudian halaman awal adalah halaman daftar isi isinya apa saja gitu ya nah disini daftar isi dan ada chapter 1 sampai chapter 21 itu spesifik terkait dengan jenis bahayanya ya nah ketika kita lihat di contoh tadi ini adalah potential vertebrate species related hazard kalau dibaca di kanan ini market names artinya nama dagang nama dagang ikan latin names berarti nama latinnya karena bisa jadi nama dagangnya di setiap negara berbeda di Indonesia mungkin berbeda nama istilahnya tapi latin names itu pasti sama kemudian di kolom-kolom ini ada CHP 5 CHP 6 CHP 7 sampai CHP 11 CHP ini artinya chapter bagian yang menjelaskan kenapa terjadi bagaimana cara mengendalikannya ada di chapter masing-masing misalkan kita lihat CHP 5 chapter 5 isinya apa sih gitu ya chapter 5 nah chapter 5 ini bicara tentang parasit makanya disini pun dicentang chapter 5 adalah parasit nah ini disini chapter 5 parasit chapter 6 natural toxin chapter 7 scombrotoxin kemudian lingkungan nah cara membacanya ketika kita tergantung spesiesnya apa misalkan tadi kita lihat spesiesnya ikan tuna kalau kita lihat disini ikan tuna cari di T nah ini tuna ada lagi T-U-N-A nah tuna tuna kemudian ada resiko bahaya dari parasit ada resiko bahaya dari scombrotoxin atau histamin nah kalau dia aquaculture trout aquaculture berarti ini salmon trout dari budidaya maka resiko bahayanya ada di lingkungan dan aquaculture drugs nah ini contoh cara membacanya dulu ya karena saya seringkali melihat teman-teman sudah memiliki buku tebal yang buku ini ya di print out tetapi baca gimana sih atau hanya kadang-kadang dijadikan sebagai ya pak udah ada pak tapi saya tanya udah pernah dibahas belum udah punya di review belum belum pak ngerti gak cara baca kolom-kolomnya ini jadi saya mencoba untuk meng-highlight itu dulu sehingga nanti teman-teman juga baru ngeh gitu oh iya gitu maksudnya yang disampaikan oleh saya adalah mekanisme atau cara untuk mereview atau membaca dulu oke saya kembali ke slide nya nah ini contoh sekali lagi beberapa identifikasi potential vertebrate species related hazard jadi tinggal dilihat di chapter 3 tabel 3.2 halaman 3 sampai 35 itu semua lengkap species apapun ada nah sementara untuk yang invertebrata untuk yang tidak bertulang belakang ada di chapter 3 juga sama halaman bawahnya di table 3.3 halaman 37 sampai 48 ini contohnya ya bahaya yang mungkin timbul untuk udang yang dibudidayakan contohnya adalah PNUS SP ini bisa jadi monodon ya ada disini disini lihat apa bahayanya oh ada environmental hazard dan aquaculture drugs nanti akan sejelaskan satu-satu apa saja yang masuk kategori tersebut jadi di awal ini hanya untuk mengenalkan buku ini kemudian cara membaca dari masing-masing species related hazard dan nanti proses related hazard nah kemudian ada juga yang disebut dengan seafood fraud ini berkaitan sama mislabeling ya ini sama sebetulnya seafood fraud atau species substitution ini merupakan satu-satu resiko bahaya yang sekarang ini kerap kali muncul karena ada pemalsuang bisa jadi resikonya ditukar dengan material atau dengan ikan yang lebih murah dicampur atau kesalahan label baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam FDA kemudian dibahas bahwa ada efek misbranding salah label berkaitan dengan species hazard eh speciesnya yang nanti berkaitan dengan resiko bahaya misalkan eskolar ikannya eskolar dia kemudian diganti dengan ikan seabas atau ikan tuna bahkan nah eskolar ini punya resiko terkait dengan gamplit fish poisoning atau histamine sementara seabas resikonya parasit jadi kalau ada orang yang memang sensitif terhadap histamine terhadap skombrotoxin maka ketika dia makan eskolar dia akan menjadi problem gitu ya sehingga kondisi inilah yang harus betul-betul diperhatikan bahwa seafood fraud walaupun awalnya hanya untuk penipuan hanya untuk keuntungan ekonomi tetapi bisa berpengaruh terhadap resiko kesehatan bisa berpengaruh terhadap resiko food safety nah itu yang nanti perlu teman-teman cermati oke kita bahas yang pertama tentang microbiological hazard dan ini sih mungkin sudah teman-teman yang di industri ataupun yang di akademisi terutama yang bidangnya memang keilmuannya mikrobiologi mungkin sudah lebih paham saya hanya menyampaikan dan mensamerikan apa yang tertera di FDA untuk microbiological hazard ini yang mungkin belum banyak dipahami bahwa sebetulnya ada dua resiko yang pertama foodborne infection yang kedua foodborne intoxication infection ini artinya ada inspeksi infeksi disebabkan oleh mikroorganisme salmonella sigela listeria ketika dikonsumsi bakteria tersebut tumbuh dan menginfeksi konsumen atau menginfeksi manusia jadi ini bakterinya lagi diem ada di makanan lagi berkembang banyak kemudian kita makan makanan tersebut salmonellanya masuk ke dalam akhirnya dia menginfeksi tubuh kita growing tumbuh berkembang akhirnya tidak terkendali pertahanan tubuh kita kalah akhirnya kita kena tipus karena salmonella TPI adalah menyebabkan tipus jadi kalau ditanya ini kenapa infeksi salmonella karena salmonella masuk ke dalam tubuh kita kemudian dia berkembang kemudian dia mengalahkan imun tubuh kita akhirnya kita sakit jadi biasanya kalau orang kena salmonella kena tipus itu bukan karena kebanyakan lembur aduh lembur mulu nih bisa kena tipus pada saat daya tahan tubuh kita lemah masuknya salmonella kita akhirnya sensitif kita gak siap sebetulnya salmonella ini masuk ke dalam penyakit endemik bukan pandemik endemik karena di Indonesia salmonellosis itu sudah umum artinya saya pun pernah kena sakit tifas jadi bukan lagi sesuatu yang mengerikan cuma kalau kita memang tidak siap atau daya tahun tubuh kita lemah bisa jadi harus dirawat rumah sakit itu yang disebut dengan infeksi yang kedua adalah intoxikasi ini merupakan kondisi yang disebabkan oleh preform toxin racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam makanan sebelum dimakan jadi ini si bakterinya sudah ada di situ berkumpul rame-rame kemudian dia menghasilkan toxin jadi kayak geng motor dia ngumpul rame-rame akhirnya rusuk nah ketika toxinnya sudah terbentuk kemudian makanan itu kita makan se-eh langsung seketika kita terdampak seketika impactnya langsung dirasakan oleh tubuh gejala keracunan intoxikasi itu lebih cepat daripada infeksi sehingga akibat yang ditubuhkan biasanya secara severity atau secara tingkat risikonya itu bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang infeksi walaupun dua-duanya bisa saja sama bahayanya jadi dua hal yang penting teman-teman pahami atau Bapak Ibu pahami adalah bahwa microbiology hazard itu ada dua kategori yang masuk ke dalam bakteri infeksi dan masuk ke dalam bakteri intoksikasi intoksikasi tadi contohnya Clostridium botulinum dia menghasilkan botulinin toxin botulinum toxin nah kemudian ada beberapa bentuk microbiological pathogen ini yang di seafood bisa jadi ada dua jenis lagi yang satu membentuk spora yang satu tidak membentuk spora dia sudah intoksikasi membentuk spora artinya dia bisa lebih bertahan dia bisa survival rate lebih tinggi mana saja bakteri yang membentuk spora ada Clostridium botulinum ada Bacillus serius ada Clostridium provenance sementara yang tidak membentuk spora ada Listeria Salmonella Sigella Pathogenic Staphylococcus aureus Fibrio dan yang lain contohnya Campylobacter Yersina dan Sigella serta E. coli nah inilah beberapa bakteri sehingga nanti ada beberapa bakteri yang tahan terhadap suhu panas karena pada saat dia panas dia nutup dirinya dengan spora sehingga sulit untuk dieliminasi atau direduksi kita bahas satu-satu Clostridium botulinum toxin formation nanti kalau Bapak Ibu mau detil lihat di chapter 13 ini bicara khusus tentang Mas Clostridium namanya keren-keren Clostridium botulinum panggilannya Mas Botul bakteri ini gram positif mungkin nanti teman-teman yang sekolah khusus di mikrobiologi jauh lebih paham dari saya dia obligat anaribub basilus jadi bentuknya basil dan dia anaerob berarti tidak dia hidup tanpa udara hampa gitu ya jadi ini bakteri alilasso hampa alilasso lagu yang terkenalnya hampa maksudnya becanda dia membentuk sopora kemudian dia salah satu bakteri yang bandel tahan panas kemudian juga hidup dengan cahaya atau tanpa cahaya dan dia bisa tahan terhadap pengeringan dan radiasi dan dia menghasilkan racun BTX botulinum toxin dan jenis racunnya adalah neurotoxin kondisi optimum pertumbahannya pada saat hampa udara di suhu 10-50 derajat celsius optimum ya artinya tetapi dia starting to growth di suhu 4,4 derajat starting tumbuhnya atau dia akan mulai aktif di suhu 4,4 derajat sampai seterusnya dan dia merupakan bakteri yang bisa tahan panas sehingga perlu proses sterilisasi untuk bisa menghilangkan bakteri tersebut maka untuk beberapa thermal proses bapak ibu yang bekerja di perusahaan perikanan terutama di area di produk-produk kaleng sterilisasi retort dan lainnya itu musuh utamanya adalah clausridium botulinum yang harus bisa dieliminasi sehingga dalam hal ini pemerintah melalui badan pempu memiliki ketentuan terkait dengan PMR program resiko manajemen resiko dan untuk produk-produk tersebut masuk kategori produk resiko tinggi dan ada aturan main tentang produk-produk sterilisasi aturan mainnya PSK pangan steril komersil yang harus divalidasi apakah proses retortnya atau proses sterilisasinya sudah sesuai dengan acuan atau aturan yang ditetapkan untuk menghitung derajat F0 atau kecukupan penetrasi dan distribusi panas catatannya disini untuk closed radium harus menggunakan thermal proses scanning atau proper cooking untuk mendestroy atau memusnahkan sporanya untuk menghindari potential growth bisa jadi menggunakan drying atau asidifikasi karena mereka juga bisa kalah sama asam gitu ya sama asid kemudian pembekuan harus berjalan dengan baik terutama yang anaerobic kondisian sehingga tidak boleh suhunya sampai positif sebaiknya di minus 18 derajat dan packaging juga ini bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Clostridium ini kemudian ada basilus basilus ini nanti ada di chapter 12 bicara tentang organisme pembentuk spora batang gram positif aerob dia mesofilik dan beberapa psikotropic artinya dia bisa tahan suhu dingin penyakit yang mungkin muncul biasanya keracunan diare muntah dan kram basilus serios ini pengendaliannya sanitasi kemudian chilling rates for warm and prepare food terutama untuk produk-produk yang ready to meal ini juga ada resiko di situ refrigerasi untuk produk-produk yang sudah prepare ready to eat RTI dan bisa jadi nanti pengendalian adalah cara pemasakan yang baik Listeria ada di chapter 12 ini bicara tentang salah satu bakteri yang juga bandel ini non-skora memang tetapi rentang hidupnya itu dia panjang rentang hidupnya suhu dia hidup itu dari 5 sampai 60 derajat juga sehingga salah satu acuan untuk mengendalikan Listeria adalah menggunakan mekanisme cooking atau pasteurisasi jadi kalau Bapak Ibu lihat dari tabel yang namanya cooking validation 6D atau 6D lethal concernnya adalah ke Listeria sehingga dengan suhu 70 derajat celsius yang dimasak selama 2 menit itu sudah efektif untuk menghilangkan Listeria monocytogenes karena Listeria ini yang tadi dia itu salah satu bakteri yang bandel dia bisa suhu rendah sampai suhu tinggi suhu 60-70 derajat celsius dan dia bisa mati ketika dia full cooking sehingga kenapa akhirnya validasi full cooking itu menggunakan Listeria sebagai spesies yang harus dieliminasi karena kalau Listeria sudah tereliminasi ini dalam kondisi aerob dalam kondisi biasa maka yang lain pun ikut tereliminasi sehingga kenapa akhirnya concernnya ke situ kemudian untuk Listeria ini tadi pengendalian adalah cooking dan biasanya muncul lagi setelah dia cooking ini seringkali Pak padahal produk kita sudah matang sempurna Pak tapi kok masih ada Listeria nya Anda kontrol nggak pasca cooking masih ada pengendalian masih ada handling masih ada orang pegang timbang kemudian packing masuk ke plastik baru produk itu aman tetapi sebelum dia masuk plastik sebelum dia dikemas berarti masih ada exposure yang kemungkinan Listeria nya akan nempel atau patogen lainnya akan nempel setelah cooking maka nanti akan kita bahas itu kaitan dengan resiko yang timbul karena proses bukan karena materialnya Salmonella Salmonella ini sudah pada paham tadi saya sebutkan juga dia non spora Salmonellosis penyakitnya yang sering yang umum adalah gejala tivoid atau demam parativoid Salmonella ini salah satu kontrolnya adalah pengendalian terhadap tata cara masak karena sekali lagi dengan full cooking atau masak sempurna bisa jadi semua bakteria patogen bisa tereliminasi atau direduksi Staphylococcus aureus ini non spora juga gram positif bentuknya seperti anggur dia juga bisa jadi menyebabkan keracunan karena Staphylococcus aureus toxin formation ini bisa juga growth di lingkungan tertentu sehingga ada kaitan dengan intoxikasi bakteri jenis-jenis Staphylococcus yang muncul seperti aureus di perikanan ini bisa dikendalikan dengan refrigrasi atau cooking dan cross-kontaminasi after cooking E. coli O157H7 adalah E. coli yang berbahaya penyebabkan gastroenteritis ini muntah dan diare akibat infeksi dari E. coli dia bisa menyebabkan peradangan pada usus besar gejalanya bisa diare saluran ususnya bermasalah dan ini ditemukan pada produk segar dan daging mentah yang di perikanan pun bisa jadi muncul untuk E. coli jenis O157H7 kemudian fibrio ini merupakan non-sporabacteri gejalanya mirip-mirip sama yang lain bisa jadi masalah di pencernaan dan jenis fibrio cholera ini yang paling banyak ditemukan di negara tropis maka penyakit cholera ini salah satu penyakit juga yang harus diwaspadai untuk pengendaliannya mirip-mirip sebetulnya seperti hanya cooking kemudian cleaning dan di sini ada refrigrasi juga bisa mereduksi pertumbuhan fibrio nah bakteri-bakteri yang lain disebut bakteri indikator indikatornya adalah indikator kebersihan maksudnya cleanliness atau disebut dengan sanitation indicator bacteria atau sanitation indicator organism yang umum menurut FDA adalah coliform fecal ecoli kemudian entrobacter dan ecoli yang non-patogenic types jadi kenapa ini merupakan satu indikator kebersihan karena umumnya bakteri-bakteri ini sumbernya dari kontaminasi karena kebersihan individu mungkin kemudian bisa jadi resiko dari kebersihan lingkungan jadi dengan swab test misalkan di cek ecoli di cek coliform di cek TPC-nya bisa mengindikasikan bahwa kebersihannya tingkat kebersihannya harus terus dijaga kemudian virus 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 ini tidak ada di mana-mana dan salah satu yang sekarang lagi betul-betul resiko tinggi adalah virus covid tetapi tidak menular ke makanan beberapa virus yang kemudian ditemukan di makanan adalah hepatitis A hepatitis A ini berarti ketika ada orang yang sakit hepatitis atau sakit kuning atau bahasa inggrisnya jaundis bisa jadi menular bisa jadi menular melakukan makanan bisa jadi menular langsung kemudian ada norovirus seperti norwalk virus yang menyebabkan gaguan pencernaan termasuk diare dan pomiting muntah-muntah dan ini yang umum ditemukan di makanan sehingga ketika ada resiko terhadap paparan virus itu misalnya untuk anak kecil ada yang sakit karena bakteri misalkan anak saya menceret-menceret kemarin diare kemudian dibawa ke dokter ternyata dokter ini bukan bakteri ini kena virus namanya rotovirus dan akhirnya pengobatannya beda bukan dikasih antibiotik tapi dikasih obat yang khusus untuk bisa merendahkan itu karena fesisnya pun berbeda dengan fesis kalau dia kena bakteri kalau kena bakteri itu lebih bau lebih cair kalau ini lebih kering tetapi dehidrasinya luar biasa nah ini contoh aja hepatitis A ini sumbernya manusia penyakitnya infeksi gejala demam dan penyakit kuning atau jaundis transmisinya dari kotoran bahan makanan atau air pengendaliannya harus dimasak maka kalau ada orang yang sakit kuning biasanya piringnya gelasnya apapun yang bekas dia harus dicuci kemudian dibilas dengan air panas atau direbus pakai air panas supaya untuk menghilangkan resiko hepatitis A norwalk virus ini yang tadi kita bahas ini ada di usus manusia juga penyakitnya nanti ada infeksi kontrolnya dengan cooking yang baik ya artinya semua pengendalian itu harus dilaksanakan kalau enggak suhunya dingin yaudah suhunya dinaikkan ke suhu panas kenapa? karena semua makhluk hidup ini punya daya tahan daya tahan terhadap lingkungannya ada yang dia bisa bertahan dalam suhu dingin ada yang bisa bertahan dalam suhu panas tapi pada umumnya bakteri tumbuh dalam kondisi temperatur dari 4,4 sampai dengan 60 derajat celsius itulah yang disebut dengan temperatur danger zone yang sering saya katakan bahwa temperatur danger zone ini menyebabkan pertumbuhan optimum bakteri pertumbuhan optimum mikroorganisme dan bisa menyebabkan kita sakit sehingga ketika kita mau makan atau kita mau mengkonsumsi makanan pastikan makanan tersebut sudah melalui pemanasan yang tepat kalau enggak kalau mau awet ya didinginkan sekalian atau dibekukan sehingga teknologi pembekuan adalah salah satu upaya untuk bisa mempertahankan kesegaran produk mempertahankan umur simpan produk kenapa dia bisa awet karena yang menyebabkan kebusukan terutama bakteri penyebab kebusukan itu sudah tidak bisa aktif atau terbatas aktivitasnya dan pembekuan pun menyebabkan pecahnya dinding sel sehingga bakteri itu juga mati jadi kenapa akhirnya makanan beku awet dan kenapa akhirnya produk perikanan Indonesia lebih banyak frozen yang kemudian diekspor ke luar negeri kenapa karena frozen ini kondisi freshnessnya masih bagus dibekukan sempurna kemudian secara nutrisi masih oke moisturnya oke dan seketika dia ditowing dia akan kembali seperti selayaknya dia sebelum dibekukan dan itu metode pengawetan itulah kenapa akhirnya teknologi berperan untuk bisa memudahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dapat dimakan dalam jangka waktu yang lama karena kalau tidak ada teknologi tidak ada ilmu pengetahuan maka kita hanya makan yang segar kemudian besoknya ikan tersebut tidak bisa lagi kita konsumsi oke intermezzo tadi sedikit ya saya lanjutkan tentang parasit parasit ini adalah organisme yang membutuhkan inang butuh tuan rumah dia untuk bertahan hidup hostnya siapa jadi dia gak bisa gak bisa hidup sendiri dia itu ya dia butuh orang butuh inangnya makanya kenapa kalau ada manantu yang baru nikah sama ya anaknya kemudian kita tinggal sama mertua kita wah ini parasit nih karena nebeng mulu tanda kutip gitu ya bagi yang tersinggung mohon maaf yang merasa maksudnya jangan tersinggung ya dua jenis parasit yang dapat menginfeksi makanan melalui menginfeksi orang melalui makanan atau air ini ada cacing ya parasit kemudian ada protozoa protozoa bisa macem-macem cacing juga bisa macem-macem yang kemarin sempat terjadi di industri perikanan adalah anisakis ya tipe parasit anisakis yang kemudian ada di ikannya dan terbawa karena dalam lingkungan tertentu dia bisa terkontaminasi dari perairannya gitu ya untuk parasit ini sebetulnya lebih mudah dibandingkan pengendaliannya ya dibandingkan dengan bakteri atau virus dia cukup dipanaskan yang benar-benar baik gitu ya cleanliness itu menjadi penting kemudian wastewater treatment sewage atau limbah juga harus betul-betul dikendalikan jenis-jenis worms ada cryptosodium parfum ada nematoda ya anisakis simplex masuk ke dalam kategori nematoda chestoda atau trematoda dan beberapa cacing-cacing yang biasa ada di apa namanya di daging sapi misalkan di hati-sapi ada cacing hati fasciola hepatica ada cacing pita ada cacing kremi misalnya itu juga salah satu parasit jadi saya dulu sering kena cacing kremi karena dibilang sering makan kelapa padahal bukan itu padahal karena tangan kita kotor telur cacingnya ada di tangan makan nasi gak cuci tangan atau makan gak cuci tangan telurnya masuk ke dalam dia berkembang jadi pengendaliannya adalah dengan cara freezing atau cooking yang benar itu bisa menyebabkan tidak berkembangnya atau matinya parasit oke itu bakteria dan mikrobiologi dari mulai bakteri virus parasit sekarang kita bahas tentang chemical hazard bahaya kimia dan bahaya kimia ini secara langsung ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita karena sekarang ini cemaran kimia sudah sangat beresiko tinggi sehingga penting banget untuk mengetahui ini dan bisa strategi apa yang tepat nanti dalam pengolahan kita pertama ada yang namanya natural toxin nah ini masih species related hazard dari bapak ibu belum masuk ke proses related hazard natural toxin kimia cemaran lingkungan dan aquaculture drug kita bicara natural toxin dulu natural toxin ini menarik karena ikannya itu sendiri sudah mengandung toxin ada yang disebut dengan biotoxin naturally occurring hazard secara natural secara alami sudah ada nah ada namanya selfish biotoxin ada yang namanya amnestic selfish poisoning ASP ada yang namanya DSP diuretic ada yang namanya NSP neurotoxic ada yang namanya PSP paralytic kemudian ada ciguatera dan tetraodotoxin atau power fish poisoning ASP ini disebabkan oleh asam domoik jadi ASP ini kerangnya si kerangnya ini ada di lingkungan dan di perairan ini munculnya di daerah subtropis di North Amerika ada asam domoik yang dihasilkan oleh alga namanya genus pseudonotia dan kerang-kerangan ini kemudian memakan alga tersebut sehingga kerangnya gak sakit cuman nanti orang yang makan kerang itu kena ASP ASP ini berarti amnesic jadi bisa jadi gejalanya ini bingung kehilangan ingatan disorientasi amnesia nah ini bener gak sih pak? bener karena ada ada resiko ini karena ada kejadian jadi dia tidak ngarang tiba-tiba muncul ini nanti kalau makan ini kamu jadi lupa nah secara guideline di FDA ini ditetapkan 20 ppm demic acid di all fish dan 30 ppm di viscera dan jenis crab atau kerang-kerang kerang-kerang spitting yang spesifik ya kemudian DSP sama nah kalau DSP ini alganya namanya dinopsis dinopsis ya atau dan prorocentrum nah ini contohnya remis, tiram, kerang sumbernya dari moluskan shellfish yang juga memakan alga tadi ini jenis alganya beda gejalannya mirip-mirip lah dan diaretik ini nanti biasanya ngaruhnya ke diare mual, muntah, sakit perut menggigil, demam dan lain-lain FDA menetapkan 0,2 ppm part per million okadiic acid ya dan 3,5 methyl okadiic acid atau DXT1 jadi ini kategorinya yang nanti kita tetapkan berdasarkan FDA guidelines jadi kalau kita kerangnya ada resiko itu maka baru kita ujikan kemudian neurotoxic lebih menyerang ke neuro atau saraf mati rasa dia pusing secara guideline dia 0,8 ppm dalam bentuk brevetoxin dan terjadi diklaim atau muscle atau oyster paralytic selfish poisoning ini kena 18 racun sasitoksin banyak banget racunnya ternyata kerang-kerangan ini karena dia hidupnya itu statis dia ada di dasar perairan jadi dia menyerap apapun yang kemudian yang ada di sekitarnya nah ketika perairannya tercemar dengan alga-alga inilah yang akhirnya menyebabkan shellfish ini atau kerang-kerangan ini beracun kemudian ada yang disebut CFP ciguatera fish poisoning ada spesies alga tertentu dari gambier discus toksikus yang ikannya makanin itu jadi ikan ini memakan alga dan alganya bertoksin dan akhirnya toksinya nanti masuk ke dalam tubuh ikan ikannya gak sakit orang yang makannya akhirnya sakit resikonya ini ada gejala gastro intestinal dari mulai muntah di area dan lain-lain bisa jadi neurological sakit saraf dan kardio mengurangi tekanan darah bahkan bisa jadi meninggal kalau dalam dosis dan kadar tertentu secara guidance FDA ini ada dari Karibia ciguatoxin yang spesifik di area Karibia itu sekitar 0,1 ppb mikrogram per kilo dan ekivalen dengan yang lain kemudian ada yang disebut dengan tetraodotoxin atau pufferfish atau ikan buntal ikan buntal ini ditandai dengan gejala mati rasa bibir lidah sensasi kesemutan saya belum pernah merasakan keracunan tetraodotoxin tapi bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian dalam 4-5 jam ikan puffer ini disebut juga fugu atau blowfish mengandung racun yang ampuh namanya tetraodotoxin ada 18 spesies ikan fugu yang beresiko dan ada di samudera pasifik atlantik india termasuk di indonesia sumbernya ada di gonad usus dan kulit jadi orang korea jepang ini juga aneh-aneh ini sudah jelas ikan ini beracun tetapi mereka makan kalau dia salah filet bagian tertentu yang ada racunnya kemudian tersebar maka orang mengkonsumsi sakit maka pengendaliannya juga cukup unik jadi kalau Anda tidak yakin terhadap proses pengolahannya jangan makan ikan ini avoiding hindari mengkonsumsi makan ikan ini kemudian ada gemplit atau gempilotoxin gemplit fish poisoning ini apa sih ini ada minyak tertentu di dalam daging ikan spesies tertentu sumbernya ikannya ini ikan gemplit eskolar makrel pelagis gejalanya bisa jadi sakit tanpa sakit diare dan kram pengendaliannya FDA menyarankan bahwa hindari spesies tertentu karena ini tidak ada proses lanjutan untuk mereduksi atau menghilangkan bahaya tersebut maka disini dicatat adalah ya kalau begitu jangan makan ikan ini kata yang gitu FDA menyarankan terhadap penjualan ikan ini bahwa produsen makanan laut atau prosesos prosesor harus menginformasikan kepada calon pembeli efek purgatif atau efek resiko yang negatif bagi pengkonsumennya jadi disini FDA juga memberikan statement tentang ikan eskolar ada racun alami dalam beberapa spesies yang tidak melibatkan alga laut eskolar lepidosibium flavobrunium dan oil fish mengandung minyak purgatif yang kuat bahwa ketika dikonsumsi menyebabkan diare yang dikenal sebagai gemplin atau keracunan gempilotoxism ini berdasarkan health hazard evaluation dari CFSAN FDA tahun 92 jadi pengendaliannya dilarang makan atau kalau makan resiko tanggung sendiri natural toxin ini kontrolnya adalah pastikan bahwa harvestnya atau menangkap kerang-kerangan tadi di area yang memang bebas dari resiko alga dan ada approve dari government terkait dengan area fishing ground area kemudian untuk ciguatera juga sama kalau sudah ada indikasi dan kontaminasi dari perairan tertentu maka diharapkan tidak mengambil atau memanen atau menangkap ikan dari daerah tertentu yang berpotensi munculnya ciguatera untuk tetraodotoxin kontrolnya adalah jangan makan termasuk gempilotoxin tapi kalau memakan resiko ditanggung sendiri nah kemudian di luar natural toxin ada yang disebut dengan histamin ini teman-teman tadi juga dibahas oleh Pak Blaha bahwa scumbroid fish poisoning ini hanya diakibatkan oleh family scumbroide tuna dan makrel daging ikan yang beruah gelap dapat terjadi untuk ikan lainnya yang memandung histidin tinggi jadi ini ada bakteria tadi dijelasin sama Mr. Blaha bakteria ini mecahin histidin jadilah histamin dan histamin ini kemudian bereaksi terhadap lugu kita ada beberapa yang memang tahan ada yang tidak secara aturan FDA nanti saya akan jelaskan nah ada beberapa spesies di sini yang non-scumbroid fish tetapi bisa berpotensi karena dia mengandung histidin bebas yang tinggi seperti mahi-mahi sarden herring bluefish yellowtail sementara yang memang familinya scumbroide tuna mackerel bonito marlin skipjack ini memang sudah jelas ada resiko tersebut maka harus ada pengendalian nah kalau kita tanya scumbroid fish poisoning ini sama dengan sama enggak dengan seafood alergi keracunan histamin sama enggak dengan seafood alergi efek yang ditimbulkan sama efeknya ya tetapi sumbernya berbeda scumbroid fish poisoning berarti ikan tersebut sudah mengandung resiko histamin ketika dikonsumsi oleh orang yang kemudian tingkat penerimaan histaminnya rendah maka dia akan terdampak karena antibody atau daya tahan tubuh masing-masing berbeda-beda tetapi untuk seafood alergi ini bagi orang yang alergi ikan dia enggak bisa sama sekali makan protein ikan walaupun dia tidak mengandung histamin jadi it's different things but the effect atau impact terhadap tubuh manusia bisa jadi mirip-mirip karena yang namanya alergi itu tidak harus gatel alergi itu bisa jadi malah dia migrain bisa jadi panas dingin badannya bisa jadi mukanya memerah bisa jadi ada gatel gatel gitu ya jadi tidak harus gatel gatel yang namanya alergi karena asumsi kita kalau gatel alergi itu wah itu alergi itu biasanya sih yang akhir bulan belum dapat gajian itu alergi gitu ya jadi histamin ini resikonya memang bisa jadi macam-macam karena gejala awalnya bisa kesemutan ada ruam dalam tubuh tekanan darah gatel pada kulit bisa jadi nanti mual muntah diare dan ini harus dikendalikan tadi sudah betul diinformasikan bahwa yang harus dikendalikan adalah suhu dan waktu semakin cepat kita memproses semakin baik semakin lama kita memproses semakin tinggi resikonya histamin muncul makanya tadi Mr. Francis Baha juga bilang ada harus fast quick atau harus cool gitu yang periode sebelumnya saya bahas kita harus bisa ABCD hati-hati bersih cepat dingin itu salah satunya mengendalikan resiko mikro dan resiko histamin nah kontrolnya suhu dan waktu dan menurut FDA FDA dan EPA safety levels untuk guidance-nya histamin ini kalau di atas 500 ppm dia toxic dia sudah beracun bahaya bagi tubuh tapi kalau masih 50 ppm dia kategorinya sudah mulai dikompos jadi kategori FDA ini menentukan ikannya kemudian histamin sama dekin dikompos berarti dia sudah di atas 50 part per million karena itu ada indikasi bahwa handling yang tidak baik sehingga menyebabkan histaminnya tinggi kemudian lingkungan kontaminasi dari lingkungan cembaran lingkungan ini ada pesticida ada fungisida insektisida herbisida rodentisida macem-macem yang berkaitan dengan pengendalian zat kimia yang mengendalikan pes sama untuk jamur fungi untuk insek pakainya insektisida untuk rumput liar pakainya herbisida untuk tikus pakai rodentisida nah ini bisa berpengaruh terhadap produk kalau penanganannya tidak tepat kemudian ada heavy metal AS PB CDHG 4 besar heavy metal di sini AS arsenic PB plumbun atau timbal cadmium dan HG atau mercury kemudian ada antibiotics atau aquaculture drugs nah kalau nanti mau lihat berapa limitasinya tolerance levelnya ya menurut FDA di table 9 sorry table 9.1 halaman 157 di sini sudah disebutkan semua ya berapa PPM berapa batasan berapa toleransi maksimumnya jadi misalkan chlordan aldrin di aldrin ini adalah bagian dari pesticide ya methylmercury itu tadi yang disebut dengan HG ya 1 PPM dan lain-lain jadi banyak acuannya silahkan nanti teman-teman lihat nah saya tampilkan juga di sini di tabel A5 adalah EPA dan FDA safety level EPA ini adalah proteksi environmental protection agency nya Amerika jadi berkaitan sama isu lingkungan untuk beberapa item misalkan aquaculture drugs berapa sih oh apa sih kategorinya oh ada kloronfenicol dan macam-macam ada quenolons ada fluoroquenolons ada furazolidon nitrofurazone gitu ya awos amos ada kemudian di bawah lagi nanti ada tetracycline ada klor tetracycline ada oksi tetracycline gitu jadi kategori antibiotics juga lumayan banyak ya nanti teman-teman kalau mau tahu standar tentang berapa PPM antibiotics yang dilarang saya sudah punya kumpulannya ada acuan dari SPS seafood processing standard bahwa antibiotics kemudian heavy metals dan micro acuannya sudah ada atau referensi sudah ada dan nanti saya bisa share ke teman-teman nanti yang mau dapat silahkan masuk ke telegram group kami supaya nanti saya bisa share di situ nanti saya infokan telegram group karena disitulah nanti saya berbagi informasi setiap ada kebutuhan nanti saya bisa berbagi di situ kemudian untuk lingkungan ini harus ada pengendalian salah satunya adalah pasca panen pengendalian dari awal terutama pada saat budidaya dari hatchery dari feed mill juga harus dikendalikan karena begini saya dapat case contohnya ini tambak ikan itu ikannya tiba-tiba mengandung fluoroquinolone padahal pada saat budidaya dia tidak menggunakan itu pada saat kemudian dari hatchery dari benihnya juga tidak menggunakan itu dicek lagi pakannya juga tidak ada penambahan sama sekali fluoroquinolone terus dari mana apakah tiba-tiba datang dengan sendirinya ternyata setelah kita telusur-telusur-telusur dapatlah pakan di pakan ini walaupun dia tidak menambahkan zat tersebut tetapi kemudian dia ada perubahan pengganti protein yang tadinya proteinnya menggunakan fish meal fish oil kemudian dia substitute atau ada tambahan supaya mengurangi komposisi fish meal fish oil supaya reduce cost dia menggunakan kemudian tepung bulu ayam namanya feather mills tepung bulu ayam jadi bulu ayam dikumpulin kemudian digiling jadi tepung dan ternyata setelah diperiksa apakah ada resiko disitu betul bahwa tepung bulu ayam ini mengandung fluoroquinolone yang umumnya ada di peternakan ayam jadi bayangkan rantainya jauh banget loh ayam dikasih antibiotik karena dia sakit kemudian ayamnya mati ayam disembeleh bulunya dimanfaatkan untuk tambahan formulasi pakan pakannya kemudian dikasih ke ikan ikannya akhirnya terkontaminasi fluoroquinolone jadi itu yang disebut dengan his residual residunya gak hilang terus aja endingnya dimana di manusia begitu masuk ke kita ya sudah akumulatif efeknya tidak bisa langsung kayak heavy metal antibiotik ini kan bukan efek seketika bukan efek akut tapi efek jangka panjang kita menabung menabung penyakit nah untuk aquaculture drugs ini memang betul-betul akhirnya harus ada pengendalian di awal maka dari itu upi yang menggunakan bahan bakunya dari aquaculture umumnya punya pemeriksaan di tahap awal untuk memeriksa apakah residu antibiotiknya melebih standar atau tidak kenapa karena gak ada proses selanjutan yang menghilangkan bahaya yang sudah muncul dari awal tersebut sehingga CCP-nya ada di receiving oke tadi itu baru berkaitan dengan bahan baku ya Bapak Ibu sekarang kita bahas bahaya terkait proses proses related hazard apa saja sih yang nanti kemudian terjadi selama proses tersebut bahaya apa saja sih yang kita harus kendalikan untuk proses related hazard ini Bapak Ibu bisa lihat di chapter 3 tabel 3.4 halaman 49 sampai 52 disitu sudah ada semua pengendaliannya misalnya untuk yang produk-produk pasteurized krebs nah ini udah dijelaskan packagingnya reduce oxygen berarti dia kemasannya kaleng pakum maka apa saja yang kemudian menjadi resiko bahaya yang dicentang-centang ini yang dicentang-centang ini bisa jadi patogen patogen risk kemudian bisa jadi ada close redium botulinum toxin bisa jadi ada patogen bacterial survival through cooking jadi dia yang bisa bertahan dalam kondisi tertentu seperti halnya setelah pasteurisasi dia masih hidup masih bisa bertahan nah contohnya kemudian dia ada ini yang tadi kontrol terhadap suhu pasteurisasi ada allergen betul ada metal inclusion betul ada resiko terhadap benda asing terutama logang atau metals bukan heavy metals tapi metals jadi bacanya lihat ke kanan ini CHP berarti chapter tadi diingetin ini chapter kemudian misalkan kita fully cook prepare food jadi ini kayak produk saya yang sudah dimasak sempurna dan sudah ready meals dia dikemas dalam kondisi reduced exigent package jadi ini vakum maka yang dikendalikan adalah patogen bakteria biasa patogen bakteria yang kemudian bisa oh ini semi-vakum atau permeable kemudian dia bisa kemudian muncul bakteri bahaya setelah pemasakan ada resiko allergen ada resiko metal dan ada resiko glass inclusion sebetulnya disini pun bisa ditambahkan glass inclusion untuk kreb sebagai resiko foreign material jadi yang yang penting minimalnya dia sudah masuk dalam analisa bahaya nantinya untuk patogen ini juga ada beberapa tipe patogen yang bisa bertahan selama proses ada bakteri growth termasuk general patogen umum yang pengendaliannya tadi suhu dan waktu suhu proses jadi dia tidak boleh lebih dari 4 derajat lingkungan itu bisa ngaruh terhadap risiko kemudian ada bakteri yang bisa bertahan selama proses cooking atau pasrisasi ini indikatornya adalah listeria kemudian ada bakteri yang bisa juga bertahan yang tidak perlu pemasakan maka nanti ada pengendalian beberapa pengendalian misalkan harus dibekukan IQF atau nanti pakai high hydrostatic pressure HPP dan ada bakteri yang akan mengkontaminasi produk tersebut setelah dia dimasak jadi ada yang existing dari materialnya kemudian ada yang bisa bertahan pada suhu panas ada yang bakteri bisa bertahan tanpa pemanasan atau pembekuan ada bakteri yang akan mengkontaminasi ulang setelah dia kemudian dimasak atau dipasterisasi kemudian ada food allergen ini kategori semua hampir produk perikanan kategori allergen ada bahan tambahan food additif atau disebut dengan BTP bahan tambahan pangan kemudian ada foreign material dalam bentuk metal glass plastik keras termasuk mica yang akrilik atau disebut dengan brittle material jadi material yang mudah pecah atau mudah patah proses related food safety hazard dari mulai additive allergen dan metal inclusion nanti kita akan bahas terpisah nah patogen bakterial growth selama proses ini biasanya muncul karena ada penyimpangan suhu kenapa suhunya tidak dipertahankan dalam suhu rendah setidaknya di 4,4 derajat celcius atau lebih gampang di 5 derajat celcius selama proses waktunya kelamaan kemudian terjadi cross kontaminasi kontaminasi silang dari alat dari meja dari bahan baku lainnya yang akan mengkontaminasi ke produk tersebut dan yang paling utama menyebabkan cross kontaminasi karena ada personal hygiene yang buruk orang anak-anak kita cuci tangannya jelek kemudian dia juga tidak mengindahkan beberapa aturan main terkait dengan pakai masker pakai apalagi dia habis keluar dari WC itu juga jadinya problem jadi yang disebut cross kontaminasi adalah biofisik kimia mikrobiologi yang ditransfer dari satu makanan ke makanan lainnya atau dari permukaan kontak dari pangan orang binatang ke dalam makanan yang akhirnya bisa menyebabkan masalah dan ini yang sering terjadi cross kontaminasi ini karena proses karena penanganan karena handling materialnya bagus datangnya oke bersih enggak ada bakterinya setelah diproses jorok maka bisa jadi akhirnya muncul bahaya-bahaya tersebut ke dalam makanan lebih karena proses yang tidak baik jadi cross kontaminasi ini dari orang dari alat kemudian dari pes atau hama kemudian dari food to food kalau dia ada beberapa resiko terhadap kontaminasi bau rasa atau apapun kemudian allergen to food jadi allergen yang berbeda masuk misalkan ikan mengkontaminasi udang ataupun sebaliknya jadi antara ikan dengan udang karena different allergen nah untuk BTP bahan tambahan pangan ini banyak ketentuannya sebetulnya kita pakai preservatif atau pakai pengawet ini namanya pengawet kalau misalkan kita pakai pemanis buatan pemanis buatan juga masuk ke dalam BTP pemanis buatan kemudian ada pewarna ini juga masuk dalam BTP jika kita pakai ya artificial yang sifatnya adalah bahan-bahan tambahan tujuannya mempercantik mempermanis dan lainnya maka dia harus mengikuti ketentuan tentang BTP maka ada aturan di sini berkaitan dengan tersebut aturannya adalah penggunaan dosis yang tepat gramasi yang tepat formulasi yang benar karena kalau lebih airnya bisa berpengaruh terhadap kita terhadap manusia sehingga penggunaan terhadap ingredient itu juga harus ada aturan harus ada batasan jadi ada BTP yang ada batasan ada BTP yang tanpa batasan misalkan gula garam itu BTP sama tetapi dia tanpa batasan atau nanti kalau lihat di regulasi ini adalah tulisannya GMP CPPB cara produksi pangan yang baik artinya dia bisa saja tanpa limitasi tetapi untuk artificial sweeteners pemanis buatan pewarna makanan mau food grade apa yang lain tetap dia harus menggunakan batasan tetapi ada bahan berbahaya yang kadang-kadang ditambahkan seperti hanya borax formaldehid rodamin yellow dan lain-lain rodamin B dan satu lagi yang kuning itu yang akhirnya menyebabkan masalah karena memang bahan tersebut tidak boleh masuk ke makanan maka kategorinya adalah bahan berbahaya yang bisa ditambahkan ke pangan itu ilegal dilarang nah untuk allergen menurut ACT 2004 FALS CPA dari Amerika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 major allergen major allergen ada 8 major allergen katanya nah tapi nanti ada turunan-turunannya lagi sementara kalau nanti kita ngacu ke Eropa saya campur ya yang sama Eropa itu ada 14 allergen dimana ikan itu ada produk perikanan ada 3 kategori yang terpisah satu fish itu sendiri ikan kemudian dia crustacee kemudian dia molusca produk perikanan ada 3 kategori allergen yang terpisah artinya ketika kita proses dalam satu upi dia ada ikan dia ada cumi cumi gini bukan ini gurita dia ada gurita maka dia harus dipisahkan bagaimana ketentuannya ketentuannya adalah pemisahan waktu atau pemisahan tempat dipisah tempat prosesnya kalau waktu gentian ini dulu baru ini nanti gentian lagi kalau dia tidak bisa dipisahkan waktu dan tempat maka dia harus ada label declaration label declaration ini ditulis di dalam kemasannya bahwa may content product may content residue atau risk of molusk karena difasilitas diproduksi bersama-sama dengan molusca tentu moluskanya bisa jadi cepalopot bisa jadi squid bisa jadi sevia sevia itu apa cuttle fish dan lain-lainnya termasuk ada yang namanya sulfiting agent sulfiting agent ini kenapa akhirnya menjadi highlight di FDA diangkat di sini karena sulfiting agent ini banyak dipakai untuk mengurangi resiko terjadinya deteriorisasi atau kemunduran mutu bisa dalam bentuk potassium metabisulfit bisa dalam bentuk potassium metabisulfit yang paling sering banyak dipakai ini nih SMB sodium metabisulfit yang sering banyak dipakai di industri udang terutama dulu waktu zamannya udang black tiger udangnya direndam menggunakan sodium metabisulfit untuk mencegah terjadinya black spot atau yang disebut dengan proses melanosis karena black spot ini adalah indikator terjadinya pengunduran mutu sehingga kalau ekor udangnya misalnya ekornya gini ya ada hitam-hitam di sini itu masuk kategori sudah mulai mengalami kemunduran mutu apalagi setelah direbus black spot ini sangat berpengaruh terhadap nilai jual harga jualnya beda banget sehingga kalau ada inspektor ngecek produk ada black spot nya sudah dianggap rejection FDA mempersyaratkan bahwa black spot eh black spot sorry bahwa kebanyakan black spot bahwa sulfit itu maksimum lebih dari 10 ppm eh maksimum tidak lebih dari 10 ppm kalau lewat dari 10 ppm maka dia kategorinya allergen tapi kalau dia di bawah 10 ppm tidak dikonsider sebagai allergen jadi syaratnya ini atau satu aja kali ini nah 10 ppm gitu ya pengendaliannya tadi saya katakan nomor 1 physical segregation nomor 2 time segregation nomor 3 adalah label declaration tadi physical segregation berarti pisahin ini ikan ini cumi gitu ya misalkan cumi sama udang ya gak apa-apa kalau waktu ya pisahin waktunya satu ikan dua cumi gitu gentian kalau label declaration di labelnya di kotaknya atau di kemasannya ditulis warning mengandung cumi cuma minjem enggak mengandung moluska atau diproses diproduksi bersama-sama dengan produk yang mengandung moluska atau ada tulisannya lain gini may content gitu ya may content trace of gitu molusk gitu boleh ya jadi nanti tergantung deklarasi label di negara tujuannya oke terakhir adalah physical hazard bahaya fisik kalau ini gampang lah ya sesuatu yang ada di dalam produk tersebut sesuatu yang kemudian tidak seharusnya ada disini maka disebut dengan physical hazard bisa jadi logam bisa jadi kaca bisa jadi plastik gitu ya bisa jadi tulang bisa jadi macam-macam ada disitu maka disebut kategori physical hazard yang paling berbahaya adalah metal dan glass ya bayangkan kalau kita makan ikan yang di dalamnya ada serpihan kaca resiko tinggi si konsumen akhirnya bisa jadi sakit atau harus dibawa ke rumah sakit metal dan ini yang menurut mereka berbahaya ya metal ini tapi saya juga sering makan makan nasi uduk ada metalnya apa metalnya staples ya dikasih bonus sama ibunya staplesnya di dalam paling wah staplesnya terus dibuang gitu ya jarang saya protes kemudian nuntut si ibunya untuk diganti rugi bu gimana nih ada staplesnya saya tuntut ibu ya karena ibu sudah melanggar hukum kasihan lah oke pengendaliannya ya harus ada physical hazard control harus ada foreign material control foreign material control apa saja contohnya monitor alat monitor yang digunakan dari resiko breakage dari resiko rusak makanya untuk kontrol kaca namanya ada glass glass bukan glass glass and breakable policy kalau kita ke UP kan kacanya lampunya suka dinumerin gitu ya 1, 2, 3 wah semua kadang-kadang sampai kaca matanya bosnya dinumerin gitu ya enggak bercanda sampai kadang-kadang lebay gitu dari mulai satpam dari mulai masuk itu kacanya semua dinumerin padahal yang wajib hanya di ruang area proses atau di gudang lah ya nah itu apa tujuannya ini untuk mendalikan ada enggak resiko pecah gitu ya kemudian kalau logang screeningnya atau pengendalian adalah penggunakan metal detector makanya beberapa persyaratan contohnya di BRC mereka harus punya foreign material control itu bisa pakai metal detector bisa pakai x-ray bisa pakai optical sorting ada gravity sorting macam-macam ya sekarang alatnya kemudian ada pakai shifter shifter itu ayakan ada pakai filter kan tujuannya untuk melakukan saringan atau melakukan screening terhadap resiko benda asing tergantung benda asingnya apa ada juga kalau dia di yang powder atau yang di serbuk biasanya dia pakai magnet trap magnetic trap ini tergantung makanya mau yang mana di perikanan kebanyakan metal detector atau ada beberapa pabrik yang sudah punya x-ray ada jarang yang punya optical sorting bahkan saya belum lihat yang punya kalau shifter atau filter biasanya kalau dia bentuknya liquid liquid pakai filter kalau shifter biasanya bentuknya powder atau granul pakainya shifter selain physical hazard ada potensi bahaya lain yang bisa jadi ada dalam prosesnya atau tertinggal di prosesnya yang pertama adalah processing age ini adalah processing ini apa nih processing ini adalah bahan baku yang digunakan selama prosesnya tetapi dia tidak ikut dalam produknya atau bahan pembantu sebutannya bahan pembantu produksi jadi bukan kain pel bukan sapu maksudnya bahan pembantu jadi dia itu dia pakai bahan itu tetapi dia nanti di end produknya akan hilang contohnya apa ion exchanger racing ini tidak ada di produk perikanan kebanyakan di industri misalkan filter aid ini ada di minyak di minyak goreng atau di industri palm oil exchanger racing ini adanya di industri sugar nah tetapi di industri perikanan ada risiko solvent solventnya apa yang biasa dipakai untuk pewarna di packaging nah itu bisa jadi muncul disitu lubrikan lubrikan ini kan bisa jadi oil bisa jadi grease maka dia harus food grade dan lain-lain food contact material ada utensil alat-alat ada working service ada equipment maksudnya apa disini pastikan setiap yang kontak dengan makanan atau disebutkan food contact ini harus bebas risiko maka nanti minta yang namanya COA dari si pabriknya atau COC bukan hanya MSDS MSDS minta juga benar tapi ini dan ini certificate of analysis dan certificate of conformance sebutannya jadi pernyataan bahwa produknya memang kontak untuk beberapa occupant dan working service yang sudah dapat approval adalah SS stainless steel yang tipe 304 dan tipe 316 ini sudah generally recognized as safe jadi kalau teman-teman pakai mejanya meja stainless pastikan dia terbuat dari yang ini 304 dan 316 kemudian kalau dia pakai keranjang plastik gimana Pak tinggal minta sama si suppliernya tolong minta sertifikat deklarasi atau kalau tidak ya kita uji sama halnya dengan packaging material ada resiko namanya migration perpindahan dari benda yang ada sebagai pembungkus ke dalam makanannya yang dibawa migrasi yang dimigrasi adalah nanti nih yang spesifik migrasi biasanya dalam bentuk heavy metal AS PB CDHG bisa jadi nanti ada bahan yang lain tetapi itu 4 spesifik migration yang dihindari maka setiap kali kita membeli packaging pastikan packagingnya minta sertifikat migrasi migrasi analisis atau chemical migration analisis karena di Indonesia itu memang sudah ada aturan mainnya packaging material ini BPOM mengeluarkan PRK atau BPOM HK40664 kemudian direvisi lagi ada yang terbaru di 2000 berapa saya lupa ini bicara tentang packaging direct contact apa yang harus dikendalikan bahannya apa jadi kewajiban pabrik pembuat kemasan harus memiliki hasil uji analisis untuk bebas migrasi karena bisa jadi dia pan dia plastik bisa jadi dia vacuum bag bisa jadi apapun yang primer atau primary packaging jadi yang diminta ini dulu nih yang utama yang kontak primary packaging kemudian potensi bahaya lain selama proses adalah cleaning agent ada detergen ada desinfektan sanitizer jadi bedanya sanitizer itu buat orang ini buat employee namanya sanitizer bisa buat tangan tapi kalau buat alat namanya desinfektan gitu aja biar bedain kadang-kadang suka ketuker-tuker pak cuci tangannya harus pakai desinfektan itu sanitizer karena kena orang detergen untuk cuci desinfektan untuk suci hama atau untuk bebas bakteria jadi inilah bahaya-bahaya yang nanti mungkin muncul selama proses dan pengendalian ini ada tambahan karena di chapter 17 ini saya akan menjelaskan bagaimana kemudian patogen bakteria yang survive melalui proses yang didesain untuk produknya raw karena produknya ini memang raw pak saya gak mau masak karena bayernya minta raw contohnya raw frozen shrimp raw shrimp kemudian fillet shrimp atau bentuknya macam-macam ada head on headless PTO peel tail on macam-macam ya mungkin teman-teman di industri udang pasti lebih paham bayernya gak minta cook maka harus ada strategi bagaimana caranya pertama pertama kalau memang teknologi pun menggunakan HPP high hydrostatic pressure processing jadi dia pakai tekanan hyperbaric dengan tekanan tinggi sehingga dia bisa mengurangi resiko bakteria yang paling umum ini pakenya IQF kenapa? karena dia bisa extend shelf life selain IQF juga bisa frozen yang lain bisa bentuk block frozen bisa bentuk semi-IQF yang penting pembekuan dengan suhu pusat minus 18 derajat celcius dan penyimpanan minimal di minus 18 derajat celcius itu bisa mengurangi resiko bakteria tumbuh bahkan sebagian besar bakteria mati atau mild heating process dan irradiation jadi mild heating ini proses pemasakan yang suhunya pematangan tapi suhunya rendah atau soft atau mild dan produk yang diiradiasi ini bisa menjadi strategi untuk mengurangi resiko patogen yang survive supaya ini bertahan untuk produk-produk yang masih mentah oke ini summary-nya maka list of food safety hazard yang mungkin muncul dalam appendix 8 adalah yang pertama natural toxin tadi ada macam-macam dari mulai ASP kemudian MSNSP kemudian CFP bukan CFD terus ada lagi tadi tetraodotoxin tetraodotoxin ini mikrobial kontaminan dari mulai patogen spora forming non-spora patogennya nanti yang tadi infeksi sama intoxikasi kemudian ada chemical contamination tadi macam-macam dari heavy metal pesisida drug residue kemudian untuk dekompose jika histaminnya dikategorikan lebih dari 50 ppm masuk kategori dekompose atau secara visual peruntuk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau sudah mengulangi memulai fase kebusukan dan dekomposis ini sebagian dikatakan untuk dari penilaian dari sisi indrawi terutama organo-lektrik atau penciuman jadi tadi ada sniffing test untuk mengecek apakah dia sudah dikompose atau belum itu yang disebut dengan sensory sensory test parasite tadi sudah dibahas juga dan kalau kita menggunakan food coloran atau additif yang lain maka harus ada pengendalian dari sisi dosis dan terakhir tadi physical hazard yang harus kita kendalikan berkait dengan benda asing atau foreign material nah summary-nya di beberapa perubahan yang periode Agustus dan Maret dari periode yang 2011 bulan April apa saja sih ini yang berubah nih chapter 3 tentang potensial species dan proses related hazard jadi ada banyak penambahan ya yang tadi tuh yang centang-centangan CHP-CHP itu itu banyak yang berubah banyak yang ditambahkan gitu kemudian penambahan natural toxin dimana masuk gameplay dan lain-lain itu juga ada beberapa informasi terbaru chapter 19 tentang allergen dan food intolerance substance yang tadi saya bahas tentang BTP bahan tambahan kimia bahan tambahan pangan tentang migrasi itu disebutkan food intolerance substance apendik 5 penambahan safety levels atau nanti masuk kategori critical limit ini critical limitnya masuk sini nanti lihat berapa PPM kemudian apendix 8 tentang sanitary processing allergen 9 tentang cleaning bagaimana kemudian cara kita cleaning in between jadi diantara proses kalau misalkan kita tadi bikin ikan dan udang dengan strategi separasi atau pemisahan waktu tempat maka sebelum digunakan pemisahan waktu atau time segregation sebelum digunakan oleh ikan atau oleh cumi maka harus ada cleaning and sanitation terlebih dahulu termasuk nanti harus ada verifikasi cleanliness menggunakan allergen test atau swab jadi persyaratannya juga meningkat kalau dulu kita kenal swab cuma swab mikro sekarang ada yang namanya swab allergen dan swabnya nanti spesifik karena nanti swab antara ikan dengan cumi beda alat atau beda test kit termasuk pencegahan kontak cross contact prevention terhadap allergen sehingga yang kita deklarasi di dalam kemasan itu sudah tepat dan benar jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian ini yang saya sampaikan adalah potensi bahayanya dulu tolong pahami bahwa ada dua potensi sumber yang pertama species related hazard yang kedua proses related hazard dari sumber-sumber ini kemudian kita akan describe di dalam atau identifikasi di dalam analisa bahaya misalkan penerimaan bahan baku untuk penerimaan bahan baku maka potensi bahaya yang mungkin munculnya ambil referensi dari species related hazard tetapi untuk proses related hazard itu kita ambil ketika proses produksi di tempat kita sudah dimulai jadi biasanya saya tambahin satu slot jadi biasanya jadi ini coret-coretan sedikit jadi biasanya untuk potensi bahaya pada saat dia receiving ini stepnya receiving penerimaan bahan baku apapun maka yang pertama diidentifikasi adalah species related hazard apa potensi bahayanya misalkan tadi ikan tuna species related hazardnya dia ada heavy metal karena dari lingkungan cemaran dia karena tuna masuk kategori skombroid maka dia punya histamine kemudian dia juga bisa jadi ada cemaran lain heavy metal sorry logam karena dia dipancing bisa jadi nanti ada logam atau physical hazard dalam bentuk metal fragment potensinya karena dari awalnya species ini memang ini yang harus dikendalikan pada saat kemudian di tahap kedua ada proses misalkan dia di heading gitu ya potong kepala maka yang terjadi bukan lagi species related hazard ini yang harus dikendalikan adalah proses related hazard apa saja proses related hazardnya sama nanti ada PBG padogen bakterial growth gitu ya ada histamine karena dia mungkin muncul karena ada kerontaminasi ada kemudian metal inclusion nanti tambahannya allergen jika dia ada proses lainnya yang bersebelahan atau nanti masuk kategori allergen declaration kalau dia single material maka dia harus mencantumkan species name atau market name terus menerus sampai tahapan terakhir misalkan dia ada tahapan vacuum maka nanti potensi bahaya ini nambah lagi karena disitu ada kemasan jadi nanti tambahannya adalah migrasi kemasan nah ada produk yang menggunakan CO misalkan carbon monoxide maka disini juga ada resiko lagi kenapa karena CO bawa kontaminan gitu jadi tapi gak ada di FDA ya CO ini masuk kategori grass atau generally recognized as safe sebagai food additive ya tetapi nanti dipastikan bahwa CO nya ini secara purity kemurnian dari CO nya harus bisa dipertanggungjawabkan ya lihatnya dari mana dari COA nah ini pun tergantung kalau ke Eropa gak boleh pakai ini kan gitu karena dia tidak mengenal zat ini sebagai disebut dengan artificial artificial color performance ya untuk enhance color gitu maka Amerika memperbolehkan tetapi Eropa tidak memperbolehkan sampai terus ke pengemasan sampai terus ke pengiriman tinggal identifikasi proses related hazardnya jadi kesimpulannya kespesies related hazard ini adanya diidentifikasi di bahan baku sementara proses related hazard dari mulai proses awal preparation sampai ending proses ada potensi bahaya di situ oke nah bahasan berikutnya nanti kalau teman-teman berminat untuk belajar lebih lanjut bagaimana kemudian mengaplikasikan ke dalam tabel-tabel analisa bahaya mengidentifikasi seberapa parah atau severity mengidentifikasi seberapa sering kejadian tersebut atau probability kemudian mengidentifikasi atau membuat analisa menggunakan matrik signifikansi apakah dia signifikan atau tidak dimana kemudian yang signifikan dilanjutkan untuk mendapatkan informasi bahwa dia CCP atau bukan menggunakan decision tree nah itu nanti poin-poin itu dibahas di sesi berikutnya atau nanti bisa kontak dengan saya karena kelanjutan ceritanya masih akan panjang sehingga nanti ketika kita menyusun hasap kadang-kadang gini nih kita nyusun hasap jadi ini seringkali saya lihat pabrik bikin hasap tapi udah ketahuan CCP nya mana sehingga dia bahayanya nanti dipas-pasin saya bilang kok ini jadi bahaya karena ini jadi CCP pak kok kebalik mikirnya harusnya kan 7 langkah 7 prinsip 12 langkah kan step by step nya itu dulu identifikasi dulu bahayanya ini bahaya bingit apa enggak CCP apa bukan jadi jangan nantuin CCP dulu karena pak kalau ini gak CCP salah sebetulnya bukan salah dan benar sepanjang justifikasi anda logis which is no problem tetapi jangan sampai anda menjustifikasi untuk pembenaran karena anda gak punya alat misalkan gini karena saya gak punya metal detektor saya tidak mau menjadikan metal fragment sebagai CCP auditor lantas bertanya lalu apa kendali anda karena dalam proses related hazard ini akan selalu muncul akan selalu terus menerus ada kalau gak ada pengendalian berarti ada potensi bahaya yang signifikan yang anda tidak kendalikan artinya ada kegagalan control disitu oke jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya terima kasih Terima kasih.